India adalah sebuah negara di Asia Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Tiongkok, yakni berjumlah lebih dari 1 miliar jiwa dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. India adalah rumah bagi berbagai spesies ikan yang beragam dan unik. Mereka termasuk ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut di berbagai daerah seperti Bengal, Laut Arab, dan Samudera India. Ikan air tawar terdiri dari sekitar 940 spesies yang merupakan sekitar 38% dari total fauna ikan India. Salah satu ikan yang melekat dengan negara India adalah ikan cana. Ya, India memang dikenal sebagai sorganya ikan cana. Nah, pada video kali ini, Mimin ingin mengajak kalian untuk mengenal jenis-jenis cana yang berasal dari India. Namun sebelum ke informasinya, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar ikan dari Mimin. Berikut jenis ikan cana asal India bagian 1. 1. Cana Andrau Cana Andrau merupakan ikan asli dari Sungai Brahmaputra, India. Pertama kali ditemukan pada tahun 2013 oleh Ralph Breeds. Habitat aslinya hidup di perairan dengan arus yang kecil, rawa-rawa, dan danau. Ukuran cana andrau hanya dapat tumbuh sekitar 15 hingga 20 cm. Jadi cocok untuk dijadikan peliharaan di akwarium rumah. Ciri khas cana andrau memiliki warna tubuh yang gelap dan terdapat sirip merah. Namun pada siripnya berwarna biru terang yang membedakannya dengan cana amphibius. 2. Cana Auranti Cana Auranti makulata termasuk ikan cana yang paling dicari di Indonesia. Karena corak warnanya yang menarik. Cana Auranti makulata berasal dari Sungai Brahmaputra di utara India. Nama lokal dari ikan ini adalah Nagajeng. Ukuran cana Auranti makulata dapat tumbuh hingga ukuran 40 cm. Habitat ikan ini memiliki iklim hutan hujan tropis dengan intensitas hujan yang lebat. Kelembapan yang tinggi dengan suhu yang cukup tinggi ketika musim panas atau kemarau. Ciri khas ikan cana Auranti makulata memiliki warna kecoklatan dengan kombinasi garis vertikal berwarna oranye. Ada juga yang memiliki corak warna kekuningan. Dan ciri berikutnya ditandai dengan banyaknya spot berwarna oranye atau putih. Di bagian siripnya terdapat kombinasi berwarna hitam dan biru. 3. Cana Barca Cana Barca atau Barca Snackhead termasuk ikan yang langka. Cana Barca merupakan ikan endemik Sungai Brahmaputra, Timur Laut India, dan Bangladesh. Sebutan lokal untuk Barca Snackhead adalah Cenggaraka atau Garaka Ceng. Barca Snackhead merupakan ikan cana yang memiliki ukuran besar. Ukuran maksimal cana barca dapat mencapai 105 cm. Cana barca menjadi salah satu ikan cana yang termahal dan paling dicari oleh para pecinta ikan predator hias. Karena warnanya yang sangat menarik. Ciri khas cana barca memiliki corak warna kehijauan dikombinasikan dengan titik-titik hitam di sekujur tubuhnya. Ditambah lis berwarna kuning pada bagian siripnya menjadikan Barca Snackhead terlihat sangat elegan. Siripnya pun dapat terbuka lebar. 4. Cana Steuarty Cana Steuarty merupakan ikan asli Nepal dan sebagian negara bagian India seperti Arunachal, Pradesh, Asam, Maniput, Megalaya, Tripura, dan Nagaland. Ikan ini juga dapat ditemukan di Bangladesh. Habitat alaminya di perairan sungai perbukitan, tapi dapat juga ditemukan di danau dan kolam. Ukuran cana Steuarty dapat tumbuh hingga 25 cm atau sekitar 10 inch. Cana Steuarty lebih banyak dijadikan ikan hias dibandingkan dengan ikan konsumsi. Ciri khas cana Steuarty memiliki warna biru tua yang menarik hampir mirip dengan cana andau. Perbedaan yang mencolok yakni terdapat totol-totol hitam pada sekujur tubuh cana Steuarty. Cana Steuarty dikenal juga dengan nama Golden Snackhead. 5. Cana Amphibius Cana Amphibius memiliki nama sebutan lain yaitu Borna Snackhead atau Chelsnackhead. Ikan ini termasuk spesies yang sangat langka dan sulit ditemukan. Karena cana Amphibius merupakan ikan asli yang hanya dapat ditemukan di sungai Chelsnackhead, butan India. Ukuran cana Amphibius dapat tumbuh hingga 25 cm dan membutuhkan kondisi air yang hangat sekitar 22 hingga 28 derajat Celcius. Ciri khas ikan cana Amphibius memiliki strip warna merah yang terdapat pada tubuhnya dikombinasikan dengan warna coklat agak kehitaman. Pada bagian siripnya terdapat list warna hitam. Corak warna dan strip merah pada cana Amphibius hampir sama dengan cana Andrao, namun yang membedakan adalah pada warna siripnya, di mana cana Andrao memiliki warna biru muda sehingga terlihat lebih cerah. 6. Cana Auranti Pectoralis Cana Auranti Pectoralis merupakan spesies baru dari ikan Snackhead. Ditemukan di perairan Karnapuli, India. Ikan ini baru ditemukan dan dideskripsikan tahun 2016 lalu loh. Ciri khas cana Auranti Pectoralis memiliki sirip depan yang berwarna auranya terang dan tidak memiliki spot atau bintik-bintik pada tubuhnya. Berbeda ya dengan cana Auranti Makulata. 7. Cana Bipuli Cana Bipuli merupakan spesies Snackhead baru dari asam timur laut India. Ikan ini baru diidentifikasi pada tahun 2018 lalu. Ditemukan oleh J. Pravenrads, Aumah, Maulitaran, dan Blehel. Cana Bipuli termasuk ke dalam kelompok dwarf Snackhead yang memiliki ukuran maksimal di bawah 25 cm. Ciri khas cana Bipuli pada tubuhnya memiliki warna kelabu agak kehijauan, pada bagian siripnya berwarna hijau atau sekaterang. 8. Cana Bleheri Cana Bleheri atau Rainbow Snackhead merupakan ikan endemik sungai Brahmaputra, Asam, India. Rainbow Snackhead termasuk ikan cana yang colorful. Warna pada tubuhnya merupakan kombinasi dari warna oranye, biru, coklat, dan hitam. Ukuran cana Bleheri dapat tumbuh maksimal 23 cm aja, yang menjadikan ikan ini termasuk ke dalam kelompok dwarf Snackhead. Ciri khas cana Bleheri dapat dilihat dari corak yang ada pada tubuhnya, menyerupai batik dan kombinasi warna biru dan coklat. Pada bagian sirip ekor, terdapat motif seperti ikan gupi yang berwarna oranye. Sirip atasnya terdapat lis berwarna oranye, yang menjadikan ikan ini tidak kalah cantik dari cana barca. 9. Cana Brunea Cana Brunea termasuk ikan cana yang baru-baru ini diidentifikasi pada tahun 2019 lalu. Ikan ini berasal dari Bengal Barat, India. Cana Brunea memiliki kemiripan dengan cana Bleheri dan cana Andrau. Hanya saja yang membedakannya terdapat pada corak warna dan motif di tubuh ikan tersebut. Ukuran cana Brunea dapat tumbuh 25 cm, dan jika kalian memelihara ikan ini, kamu tidak membutuhkan akwarium yang terlalu besar. Ciri hak cana Brunea terdapat pada warna tubuhnya yang didominasi warna coklat kegelapan dan memiliki lis oranye terang pada bagian siripnya. Nah, itulah tadi jenis-jenis ikan cana yang berasal dari India. Untuk part 2, kalian bisa tonton di video selanjutnya, atau juga bisa klik link di deskripsi. Semoga informasi yang mimin sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dukung channel Angler Petahun dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tonton juga video-video lain ke hari kami. Follow social media kami di Instagram at Angler Petahun. Kita ketemu lagi setiap Rabu dan Minggu ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax